Jodoh Raja Wali, Jilid 07. Namun, kini siang ing sudah mengetahui bahwa lawannya itu lebih besar lagak daripada kepandainya, maka dengan mudah saja ia menggunakan ginkangnya yang istimewa untuk mengelap ke kanan-kiri. Jika menghadapi seorang lawan seperti ini saja memang baginya tidak perlu menggunakan kedua tangan, apalagi menggunakan sihirnya. Dia mengelak sambil membalas dengan tendangan kakinya dan tiap kali kakinya bergerak, kalau tidak ada bagian tubuh yang kena tertendang, tentu lawannya itu terhuyung ketika menangkis, karena tendangan kaki darah itu mengandung kekuatan yang amat hebat. Baru saja berjalan belasan jurus pertandingan itu, Jiwukan sudah terdesak terus dan tak mampu menyerang lagi karena kedua kaki lawannya bergerak seperti kilat cepatnya, bergantian kanan-kiri menyambar dan menghajarnya. Memang Siang In tadi berkata tidak berlebihan bahwa dia adalah seorang ahli menggunakan sepasang kakinya. Oleh gurunya ia telah diberi ilmu silat yang mendasarkan atas permainan kaki dan dinamakan ilmu tendangan Soan Hang Tui, tendangan angin puyuh, hingga kedua kakinya dapat melakukan tendangan berantai yang bertubi-tubi. Terdengar bunyi bertubi-tubi ketika tubuh Jiwukan dihajar oleh tendangan-tendangan kaki yang kecil mungil itu. Tentu saja kini keadaannya berbeda dengan ketika Shanti Dewi melawan raksasa tadi. Shanti Dewi yang pernah belajar ilmu silat tentu mengerti pula bagaimana care untuk menggunakan kaki menendang, akan tetapi dia sama sekali bukanlah ahli seperti Siang In. Tadi dia dengan mudah menendangi tulang kering kaki lawannya karena lawannya itu tidak dapat melihatnya oleh kekuatan sihir Siang In. Kini, biarpun Jiwukan berusaha mengelak dan menangkis, namun datangnya tendangan-tendangan yang bertubi dan amat cepat itu sukar dihindarkan dan akhirnya, sebuah tendangan kilat bersarang di perutnya. Buk! Dan kini tubuh Jiwukan terjengkang, terbanting ke atas tanah di mana dia meringis dan mengaduh-aduh, memegangi perutnya yang menjadi mulas dan nyeri bukan main. Tangkap mereka! Bunuh Jiwukan berteriak-teriak. Dia bangkit sambil memegangi perutnya, kemudian tangan kanannya mencabut gelok yang tergantung diinggangnya. Juga semua anak buahnya mencabut senjata masing-masing. Melihat ini, Shanti Dewi menjadi cemas juga dan cepat dia mendekati Siang In. Akan tetapi Siang In malah melangkah maju. Kalian ini anggota-anggota perkumpulan hati naga, apakah tidak mengenal seekor naga asli? Lihat baik-baik siapa aku. Shanti Dewi memandang penuh perhatian kepada 13 orang itu dan terjadilah keanehan. 13 orang itu terbelalak memandang kepada Siang In, muka mereka menjadi pucat sekali, kemudian didahului oleh Jiwukan mereka membuang senjata mereka dan lari tunggang-langgang. Shanti Dewi cepat menoleh dan dia melihat betapa darah itu masih biasa saja tubuhnya, akan tetapi kepalanya yang cantik. Jelita itu kini telah berubah menjadi kepala seekor naga yang menyeramkan. Tentu saja Shanti Dewi juga ketakutan dan menjauhkan dirinya. Karena dia tidak langsung dikuasai sihir, maka dia hanya melihat kepala Siang In saja yang berubah menjadi naga, tidak seperti 13 orang itu yang melihat seekor naga yang lengkap, yang mengancam untuk menerkam mereka. Enci, kau kesinilah, aku tidak apa-apa, kata Siang In tersenyum lucu dan ketika Shanti Dewi menoleh, ternyata Siang In sudah biasa kembali. Ayuh, kau menakutkan aku, katanya. Pada saat itu pula terdengar suara melengking panjang dan suara ini disusul bentakan, kembalilah kalian penakut-penakut menjemukan. Mendengar suara ini, Jiu Kuan dan 12 orang anak buahnya berhenti dan mereka cepat menjurah kepada seorang pemuda yang baru muncul. Ampun, Kongcu, ada, ada si Luman, Jiu Kuan berkata akan tetapi dia menoleh dan memandang ke arah dua orang gadis itu, dan ternyata mereka adalah dua orang gadis cantik yang tadi dan tidak nampak ada naga di situ. Tanpa mempedulikan Jiu Kuan lagi pemuda tampan itu segera bertindak menghampiri Siang In dan Shanti Dewi. Dua orang darah itu pun memandang penuh perhatian dan mereka dapat menduga bahwa tentulah orang ini yang disebut Kongcu dan menjadi majikan atau ketua dari perkumpulan Liong Simpeng yang markasnya seperti benteng di puncak bukit itu. Ketika pemuda itu yang bukan lain adalah HWAI Kongcu Tenghun melihat bahwa yang ribut-ribut di situ adalah dua orang darah yang demikian cantik jelitanya, diam-diam dia merasa terkejut, terheran dan juga girang sekali. Jantungnya sudah bergoncang hebat karena dia harus mengakui bahwa selama hidupnya belum pernah dia melihat wanita sedemikian hebat dan cantiknya seperti dua orang darah ini. Sejenak dia bengong dan pandangan matanya seperti terasa oleh dua orang gadis itu, menggerayangi wajah dan tubuh mereka. Siang In memandang sambil tersenyum, penuh perhatian. Pemuda itu memang tampan, bahkan terlalu tampan dan wajah yang dibedaki putih, alis yang dipertebal dengan cap alis, bibir yang diberi sedikit pemerah bibir dan pipi yang agak kemerahan itu mendekati kecantikan wajah seorang wanita. Pemuda itu pesolek sekali, pakaiannya serba idah dan terbuat dari sutra mahal, bajunya berkembang-kembang dan biarpun pemuda itu berdiri dalam jarak 4 meter darinya, dia masih dapat mencium bau wangi semerbak datang dari tubuh pemuda itu. Diam-diam siang ing bergidik. Pemuda ini betul-betul mengerikan. Usianya tentu tidak lebih dari 20 tahun, pikirnya. Dia tidak tahu bahwa Tenghun sesungguhnya sudah berusia 30 tahun. Enci, mari kita pergi, kata Siang In, menggandeng tangan Shanti Dewi dan mengajak untuk turun kembali dari lereng bukit itu karena dia merasa tidak enak menyaksikan pandang mata pemuda pesolek yang mengerikan itu. Eh eh, harap perlahan dulu, Jiwi Shochia. Nona berdua terdengar suara halus dan ada angin menyambar dari samping mereka. Kembali Siang In terkejut karena ternyata pemuda pesolek itu kini telah berdiri di depan mereka, tanda bahwa pemuda itu memiliki ginkang yang hebat juga. Sekarang mereka berhadapan dekat dan bau harum semerbak makin menyengat hidung kedua orang darah itu. Siang In pura-pura tidak mengenal orang itu dan dia bertanya, Siapa engkau dan perlu apa engkau menghadang perjalanan kami? H.W.A.I. Kongcu Tenghun menjura dengan sikap hormat dan dengan tersenyum ramah dia berkata, Harap Jiwi Shochia suka memaafkan anak buah kami jikalau mereka itu lancang dan membuat Jiwi tidak senang hati. Hmm, anak buahmu kah mereka itu? Benar, Nona. Saya adalah Tenghun, majikan atau ketua dari Liong Simpang dan di atas itu adalah tempat tinggal kami. Ah, kiranya begitu? Memang anak buahmu tadi kurang ajar terhadap kami, akan tetapi telah kami beri hajaran kepada mereka. Kalau kau hendak membela mereka? Ayuh, tidak sama sekali, Nona. Bahkan kalau mereka itu berani kurang ajar terhadap tamu-tamu kami yang terhormat, mereka patut dihukum. Jiwi Kuan, kesini kau pemuda itu membentak dan Jiwi Kuan, komandan pasukan itu cepat-cepat datang menghampiri ketuanya dengan sikap takut dan hormat. Siap, Kongcu, katanya dengan berdiri tegak seperti prajurit. Aku melihat tadi engkau dan seorang lagi bertanding melawan Nona ini. Siapa yang seorang lagi? Panggil sini. Jiwi Kuan berteriak memanggil temannya, si raksasa yang tadi telah digajul kedua tulang kering kakinya oleh Shanti Dewi. Raksasa ini pun datang menghadap dengan sikap hormat dan takut. Mereka berdua inikah yang telah mengganggu, Jiwi Tenghun bertanya sambil kini memandang kepada Shanti Dewi. Puteri ini yang dipandang oleh sepasang metu yang mempunyai sinar tajam dan aneh itu bergidik lalu mengangguk. Sinar metu pemuda ini amat tajam dan aneh, hampir setajam metu siyangin, akan tetapi kalau metu siyangin tajam lembut dan jujur, metu orang ini tajam akan tetapi mengandung gairah nafsu-nafsu yang mengerikan. Baik, kalian lihatlah, Jiwi Syochia. Aku menghukum mereka karena kekurang ajaran mereka. Ku penggal kepala mereka. Shanti Dewi terkejut bukan main melihat pemuda itu mencabut pedang dan dengan satu kali gerakan kilat, pedangnya itu berkelebat membacok ke arah leher dua orang itu. Wuut, krak-krak dan leher kedua orang itu terbabat putus, lalu kepala mereka terpental dan darah munkrat-munkrat. Ih Shanti Dewi menjerit dan meloncat ke belakang dengan hati penuh kengerian. Akan tetapi siyangin memegang lengannya dan berbisik, suaranya berwibawa sekali. Tidak apa-apa, Enci. Lihat lagi baik-baik, badut itu hanya membohongi kita. Shanti Dewi terheran, mengangkat mukanya dan benar saja. Dia melihat dua orang tadi masih berdiri dan tidak terjadi sesuatu dengan leher mereka. Pemuda itu tersenyum. Teng Pangcu, kami bukan anak kecil. Tidak perlu kau menipu kami dengan selapan yang hanya pantas kau pertunjukkan di pasar itu. Dan kami pun tidak ingin melihat dua ekor babi ini disembelih. Berkata demikian, siyangin menggerakkan tangan ke arah dua orang anak buah liong simpang itu dan kini pemuda itu terbelalak dan meloncat ke belakang karena tiba-tiba dia melihat dua orang pembantunya itu berubah menjadi dua ekor babi. Aih, bukan main dia lalu menggerak-gerakan kedua tangannya, kelihatan mengerahkan sinkang dan seluruh tenaga batinnya, barulah dia melihat kedua orang pembantunya itu kembali menjadi manusia seperti biasa. Hebat dia berseru lagi dan sekarang dia saling pandang dengan siyangin. Dia lalu menjura. Engkau amat hebat, Nona. Marilah kita naik ke puncak, kita bicara di sana. Jiwi adalah tamu-tamu agung kami. Akan tetapi siyangin menggeleng kepala. Terima kasih. Kami akan pergi saja. Mana bisa begitu, Nona? Bukankah kalian sudah naik sampai kes ini? Kemana lagi jika bukan hendak mengunjungi liong simpang pemuda pesolek itu bertanya heran. Siyangin menggeleng kepala dan berkata, Maaf, sesungguhnya bukan niat kami untuk mengunjungi liong simpang atau siapapun juga. Dari bawah bukit tadi kami mengira bahwa yang di atas itu adalah sebuah dusun atau kota, maka hendak kami kunjungi. Kemudian kami bertemu dengan orang-orangmu dan terjadi salah paham. Sekarang biarkan kami pergi dan kami akan menganggap liong simpang perkumpulan orang-orang gagah yang tidak suka mengganggu wanita. Pemuda itu menjual dengan hormat. Maaf, Jiwi Socia. Mungkin orang-orangku telah berlaku lancang, tetapi sekali lagi aku mengundang kalian menjadi tamu kehormatan kami. Hari sudah hampir malam dan Jiwi akan kemalaman di jalan. Maka sebaiknya bermalam di tempat kami ini. Akan tetapi, bujukan ini tak dapat menundukkan hati dua orang gadis itu. Dari pandang mata pemuda itu saja mereka sudah dapat menduga bahwa pemuda seperti ini tidak boleh dipercaya. Inmui, mari kita pergi saja, Shanti Dewi berkata. Pangcu, kami berterima kasih atas undanganmu, akan tetapi kami akan pergi saja. Selamat berpisah. Pada saat itu, terdengar suara ketawa yang melengking panjang dan terkejutlah siangin karena dia mengenal suara ini. Shanti Dewi juga terkejut karena ada suara ketawa namun tiada orangnya. Dia menoleh ke arah siangin dan mengikuti arah pandangan Matla, temannya itu. Segera tampak olehnya ada asap hitam yang bergumpal-gumpal dan bergulung-gulung yang datang dari atas. Kemudian setelah tiba di situ, asap itu membuyar dan tampaklah seorang nenek tua India yang berpakaian serba hitam, sudah tua sekali, berdiri di situ. Shanti Dewi terkejut karena dia pun mengenal nenek ini yang dulu merupakan pembantu dan guru mendiang tambolon, Raja Liar yang sakti itu. Subo siangin juga cepat memberi hormat dengan menjurah ke arah nenek itu. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali telah diceritakan dengan jelas siapa adanya nenek ini. Seorang nenek India ahli sihir yang berilmu tinggi sekali, istri dari si Tianho Atsu, yaitu guru siangin. Oleh karena itu, siangin menyebut Subo, ibu guru, kepada nenek itu. Eh, haha, ah, Subo, siapakah nona ini dan mengapa menyebutmu Subo Hwai Kongcu bertanya dengan heran, kaget dan juga girang. Hoho, dia itu adalah murid si Tianho Atsu, kata si nenek sambil tertawa sehingga mulutnya yang tidak ada giginya sama sekali itu terbuka seperti gua gelap. Ah, kiranya masih sumoiku sendiri tenghun berseru girang. Heh, bocah, siapa namamu? Aku sudah lupa lagi nenek itu dengan kata-katanya yang logatnya kaku bertanya. Teucu, murid, teng siangin. Oyea, siangin. Mana tua bangka gurumu itu? Biar ku ketuk kepalanya, Hoho Durganini celingukan ke kanan-kiri. Suhu sedang bertapa di goa tengkorak di Pohai, Subo. Hei hei, dia tentu akan mampus dan menambah jumlah tengkorak di sana, tiba-tiba dia memandang ke arah Shantidewi yang sejak tadi menunduk dengan jantung bergebar. Hei, ini, bukankah ini putri butan itu? Siangin terkejut, tidak menyangka bahwa nenek itu mengenali Shantidewi. Memang Durganini seorang yang aneh, kadang-kadang pikun sekali, akan tetapi kadang-kadang ingatannya tajam. Benar, Subo. Wah, kebetulan. Tenghun, inilah putri Shantidewi dari butan. Dialah yang paling tepat menjadi permaisurimu. Hayo bawa dia. Tenghun juga terkejut dan girang sekali. Memang sudah lama dia mencari wanita yang kiranya cocok untuk menjadi istrinya yang syah, yang dapat dibanggakannya. Ketika tadi bertemu dengan dua orang darah ini, seketika dia telah jatuh cinta kepada keduanya dan wanita-wanita seperti mereka inilah yang kiranya pantas menjadi istrinya. Siapa tahu, yang satu masih semuanya sendiri dan yang lain adalah putri butan yang amat terkenal itu karena pernah nama putri itu disebut-sebut oleh seluruh dunia Kang Ou sebagai putri asing yang pernah mengegerukan negara. Kiranya orangnya demikian cantik seperti Bidadari dan kini gurunya sendiri menganjurkan agar dia memperistri putri itu. Tentu saja tanpa disuruh untuk kedua kalinya, Tenghun sudah maju dan mengulur tangan hendak menangkap lengan putri Shantidewi. Tahan Siang In berseru marah. Hoho, Siang In, kau mau apa? Sudah sepantasnya kau datang membawakan calon istri untuk Suhengmu. Bawa dia, Tenghun, kata Durganini. Tenghun menyambar lengan Shantidewi. Putri ini tentu saja tidak sudi menyerah begitu saja. Dia mengelak dan tangannya menampar ke arah muka Tenghun. Akan tetapi pemuda ini tertawa, membiarkan pipinya ditampar dan pada saat itu juga, dia telah menotok Shantidewi yang menjadi lemas dan memondong tubuh yang padat menggerahkan itu. Keparat Siang In menerjang maju, akan tetapi tiba-tiba dia berhenti sebab ada asap hitam menghadangnya seperti tirai. Dia tidak dapat maju, hanya melihat Shantidewi dipondong dan dibawa lari oleh pemuda itu naik ke puncak bukit. Sedangkan kini dari atas datang banyak sekali anak buah liong simpang menuju ke tempat itu. Hei hei, bocah tolol. Apakah engkau mau melawan aku? Durganini tertawa mengejek. Hati Siang In mendongkol sekali. Sesungguhnya dia tidak takut menghadapi nenek ini karena dia maklum bahwa biarpun nenek ini memiliki sihir yang amat hebat, melebih kepandayan gurunya sendiri, namun dalam hal ilmu silat dia dapat mengatasinya dan dia sudah mendapat petunjuk dari si Tian Ho Atsu bagaimana untuk melindungi dirinya sendiri dari serangan ilmu sihir lawan yang lebih handal. Akan tetapi, anak buah liong simpang begitu banyak. Mana mungkin dia seorang diri akan dapat menang? Bahkan dia tentu akan tertawan sehingga celakalah mereka berdua kalau dia juga sampai tertawan. Tidak, dia harus tetap bebas agar dapat mencari akal untuk menolong Shantidewi. Subo, kau terlalu teriaknya. Kau hanya berani mengganggu ku. Suhu berkata bahwa kalau Suhu bertemu Subo, kalau Subo berani datang ke goa tengkorak di pantai Pohai, Suhu akan menggunduli kepalamu. Nenek itu menjerit, suaranya melengking seperti suara iblis dari neraka layaknya. Akan tetapi si Yang Im yang sudah menduga bahwa nenek itu akan marah, telah membalikan tubuhnya dan mengerahkan ginkangnya untuk lari secepatnya menuruni bukit. Nenek itu mengejar, akan tetapi seperti telah diduga oleh si Yang Im, nenek yang sudah hamat tua itu tak mampu menyusulnya dan dari belakang juga tak mampu menggunakan sihirnya. Dia sudah tahu dari gurunya bahwa nenek Durgan ini mempunyai pantangan besar, yaitu tidak mau digenggu rambutnya yang dibanggakannya, rambut yang panjang dan sampai dia tua rentap pun rambutnya tetap hitam. Maka secara sengaja si Yang Im tadi mengatakan bahwa gurunya hendak menggunduli kepalanya, maka tentu saja nenek itu menjadi marah karena merasa dihina dan dengan gemas dia mengejar si Yang Im. Karena dia tak mampu menyusul darah yang larinya cepat sekali itu, sehingga napasnya sampai hampir putus tetap saja tidak mampu menyusul, nenek yang marah sekali ini melanjutkan perjalanannya menuju ke pantai Pohai untuk mencari bekas suaminya, si Tian Hoat Su yang katanya hendak menggunduli kepalanya. Ia hendak membalas penghinaan itu kepada si kakek yang katanya bertapa di Guangva Tengkorak. Dan memang inilah maksud si Yang Im membohongi nenek itu agar si nenek sakti itu meninggalkan benteng liong simpang. Malam itu, si Yang Im duduk dengan bingung dan termenung di bawah bukit, di dalam sebuah hutan. Hatinya gelisah sekali dan kadang-kadang dia mengepal tinjunya. Dia bersumpah bahwa kalau sampai pemuda pesolek murid Durganini itu mengganggu Shanti Dewi, memperkosa putri itu, dia akan menyiksa dan membunuhnya. Tetapi hatinya agak lapang ketika dia menyelidiki pada keesokan harinya, menangkap seorang penjaga di dekat tembok benteng dan memaksanya mengaku, dia mendengar bahwa Awe Ai Kong Chu tidak mengganggu Seng Puteri, hanya mengumumkan bahwa dua minggu lagi Awe Ai Kong Chu akan merayakan pernikahannya dengan Shanti Dewi dan mengundang semua kenalan dan tokoh-tokoh Kang Ong sambil menanti kembalinya nenek Durganini yang semalam telah pergi entah kemana. Mendengar ini si Yang Im kemudian mencari akal untuk dapat menolong puteri itu dari cengkeraman pemuda pesolek itu. Dia tidak berani semibrono memasuki benteng untuk menolong sendiri, karena selain pemuda pesolek itu juga pandai ilmu sihir sehingga mungkin sihirnya tidak banyak menolong, juga dia mendengar bahwa di dalam benteng itu Awe Ai Kong Chu mempunyai pembantu-pembantu banyak orang pandai dan anak buah liong simpang juga tidak kurang dari 50 orang banyaknya. Dia harus mencari akal dan agaknya, menurut perhitungannya, sebelum hari pernikahan tiba, Shanti Dewi akan aman. Pemuda pesolek itu tentu tidak akan mau merusak keadaan dan suasana pengantin baru, tentu tak akan memperkosa gadis yang dicalonkannya menjadi istrinya yang syah. Sekarang kita tinggalkan dulu Teng Sian In yang sedang mencari akal untuk dapat menyelamatkan Shanti Dewi dan marilah kita kembali mengikuti pengalaman Sumakian Li yang telah kita tinggalkan, karena dua peristiwa itu sejalan dan agar jangan sampai salah satu di antaranya tertinggal jauh. Seperti telah diceritakan di bagian depan, terjadi keributan di Taman Istana Gubernur Honan, di mana Gubernur Kui Cukam, yaitu Gubernur Honan, menyambut datangnya utusan Kaisar yang bukan lain adalah putra Kaisar sendiri, yaitu pangeran Yung Hwa Ai yang masih muda belia itu. Keributan di dalam taman terjadi ketika ada penghinaan dari mereka yang bersikap anti-Kaisar kepada utusan sehingga mengakibatkan pertempuran antara para pengawal utusan dan pihak yang anti-Kaisar. Pertempuran yang hebat terjadi antara jagoan-jagoan Honan yang diam-diam menentang Kaisar dan para pengawal utusan. Jagoan-jagoan Honan dibantu oleh seorang tokoh kaum sesat yang berjuluk Mao Siaw Moli yang cantik genit, sedangkan para pengawal istana itu dibantu oleh jagoan-jagoan Gubernur Hopai yang bertugas sebagai pengiring utusan Kaisar ke Honan. Seperti telah kita ketahui, diam-diam sumakian lihadir pula di dalam pesta itu dan menyaksikan pertempuran-pertempuran tanpa campur tangan. Akan tetapi ketika dia melihat pangeran Yung Hwa, utusan Kaisar itu melarikan diri dikejar oleh perwira sukiat yang pernah bentrok dengan dia di celah-celah tebing ketika dia hendak ditangkap tempoh hari. Tentu saja sumakian li tidak dapat tinggal diam lagi. Betapapun juga, ayahnya adalah menantu Kaisar dan dia terhitung adalah cucu Kaisar. Biarpun sudah amat jauh karena yang berdarah keluarga Kaisar adalah ibu tirinya, ibu kianbu, akan tetapi pangeran Yung Hwa itu masih sederah dengan mirahai, ibu tirinya, dengan demikian masih ada hubungan darah pula dengan sumakian bu, adik tirinya. Oleh karena itu pangeran ini harus ditolongnya, apalagi pada saat itu pangeran Yung Hwa merupakan seorang utusan Kaisar yang sebetulnya tidak boleh diganggu oleh siapapun karena mengganggu utusan sama dengan mengganggu yang mengutusnya. Pada saat itu, pangeran Yung Hwa hampir terpegang oleh perwira tinggi besar bernama Sukiyat itu yang telah mengulur tangan kanannya yang panjang untuk menangkap pundak Seng pangeran sambil berseru, pangeran, perlahan dulu. Plak! Dari belakang kian li menampar perlahan pundak Sukiyat, akan tetapi cukup hebat akibatnya karena tubuh yang tinggi besar itu terpelanting dan pingsan seketika. Keparat, kiranya engkau pun matu-matu dari Hopi terdengar bentakan keras dan tiba-tiba ada angin menyambar dasyat dari belakangnya. Kian li cepat mengelak dan ternyata yang menyerangnya itu adalah kakek berambut merah tadi, yang menyerangnya dengan guci araknya. Hebatnya, bukan hanya guci arak itu yang menyambar ke arah kepalanya, tetapi juga dari mulut guci itu munkrat arak wangi yang seolah-olah hidup, yang menyambar ke arah matanya. Namun serangan dari kakek bernama Wan Lokit dan berjuluk Honan Chiulomo ini dengan cepat dapat dihindarkan oleh kian li. Singgak sinar hijau menyambar dari arah kiri kian li. Sekali ini kian li terkejut karena pedang yang bersinar hijau itu benar-benar amat berbahaya, sangat cepat dan mendatangkan angin dingin. Dia segera membuang diri dan menggerakkan kakinya untuk menendang agar si pemegang pedang tidak dapat melanjutkan serangan. Pemegang pedang itu dengan gesitria dapat pula mengelak dan ketika kian li memandang, ternyata penyerangnya itu adalah wanita cantik yang agaknya menjadi pembesar para panglima di Honan, yaitu Mao Siaw Moli. Kian li masih diserang oleh beberapa orang lain yang memiliki kepandayan cukup tinggi, namun dia masih dapat mengelak dan balas memukul tanpa menggunakan pukulan maut karena memang dia tidak ingin bermusuhan dengan para jagoan ini dan kalau tadi dia turun tangan hanyalah karena dia melihat pangeran Yung Hwa melarikan diri dan dikejar oleh perwira sukiat. Sambil menghadapi pengeroyoknya yang lihai dan jumlahnya ada enam orang itu, kian li memperhatikan keadaan di situ dan melihat bahwa pangeran Yung Hwa sudah digandeng oleh gubernur Kwi Cukam dari Honan, dan gubernur ini bersikap seolah-olah hendak menghentikan pertempuran dan hendak melerai, lalu menarik pangeran Yung Hwa untuk menyelamatkan diri. Juga dia melihat gubernur Ho Tian Ki, yaitu gubernur Ho Pei yang sudah tua itu berlari-lari dan dikejar oleh beberapa orang jagoan Honan pula. Kian li menjadi bingung, akan tetapi karena dia sendiri pun diketung dan dikeroyok, maka dia harus menyelamatkan diri sendiri lebih dulu. Pemuda perkasa itu memang tadi salah menduga. Dia melihat pangeran Yung Hwa melarikan diri karena pangeran ini hendak menyingkir dari keributan dan pertempuran itu. Dan perwira sukiat mengejarnya bukan untuk mencelakai pangeran itu. Gubernur Honan belumlah begitu nekat untuk mencelakakan utusan Kaisar, bahkan gubernur itu hendak melindungi pangeran Yung Hwa agar jangan sampai pangeran itu ikut celaka dalam penyergapan yang sebenarnya ditujukan untuk menawan gubernur Ho Pei. Dia ingin menawan gubernur Ho Tian Ki dan mempergunakannya sebagai sandra untuk dapat menguasai sebagian daerah Honan di perbatasan antara Honan dan Ho Pei. Gubernur Ho Tian Ki yang melihat bahaya cepat berusaha menyelamatkan diri, lari dan dilindungi oleh Tok Gan Shin Chi yang liongbong, yaitu si Matu satu tinggi besar yang merupakan pengawal pribadinya, juga dibantu dua orang pengawal lain. Belasan orang pengawal Honan mengejarnya dan ditahan oleh Tok Gan Shin Chi yang bersama dua orang kawannya, sedangkan gubernur Ho yang tua itu terus melarikan diri, menyelinap di sebuah lorong gelap. Melihat betapa para pengawalnya terus mundur sambil menahan serbuan para pengeroyoknya, gubernur Ho cepat-cepat menyelinap memasuki sebuah kamar dan segera menutupkan pintu kamar itu. Tai Jin, cepat kesini, suara halus ini mengejutkannya. Gubernur itu tadi tidak memperhatikan dan mengira kamar itu kosong. Tetapi ternyata kamar itu kamar tamu yang tadinya ditinggali oleh Tian Li, dan wanita muda yang menegurnya itu bukan lain adalah Fang Chiulan, yaitu pelayan cantik yang melayani Tian Li. Gubernur Ho membalikan tubuh dan siap untuk melawan, akan tetapi ketika melihat bahwa yang menegurnya hanya seorang pelayan muda yang cantik, hatinya menjadi lega. S-S-S-T-T-T-T-T, harap kau diam dan menolongku, aku hanya ingin bersembunyi, mereka mengejar untuk membunuhku, katanya terengah-engah oleh karena tadi dia berlari-lari dengan hati tegang. Di luar kamar masih terus terdengar suara beradunya senjata dan teriakan-teriakan orang bertempur, akan tetapi masih agak jauh. Saya mengerti, Tai Jin. Biarpun saya hanya pelayan di sini, tetapi saya memperhatikan semua dan mengenal Tai Jin. Bukankah Tai Jin adalah Hok Tai Jin, gubernur dari HWPI? Benar, anak baik. Biarkan aku bersembunyi di sini sampai aman. Justru kalau bersembunyi di sini tidak akan aman, Tai Jin. Sebaiknya Tai Jin cepat dapat pergi dari tempat ini, pergi dari Honan dan kembali ke utara. Tapi, tapi bagaimana? Saya akan membantu Tai Jin, tetapi Tai Jin harus menyamar. Marilah, Tai Jin. Dengan tambah sekali wanita muda itu lalu membantu gubernur HWPI itu melakukan penyamaran. Di cukurnya kumis gubernur tua itu dan jenggotnya yang panjang dipotong pendek, rambut kepala diawut-awut dan topi kebesarannya dirilepas, lalu rambutnya digelung biasa secara sederhana dan diikat dengan kain kepala yang kotor. Kemudian Sui Lai menyerahkan seperangkat pakaian tukang kebun dan menyuruh gubernur itu berganti pakaian sebagai tukang kebun. Bagaimana dengan pangeran gubernur yang setia itu mengeluh dan merasa khawatir sekali? Jangan khawatir, Tai Jin. Saya yakin pangeran yang menjadi utusan kaisar tidak akan apa-apa. Eh, engkau seorang pelayan, bagaimana tahu? Saya memperhatikan dan mendengarkan percakapan mereka, Tai Jin, antara gubernur dan Oung Teotok dan juga para pengawal. Pangeran tidak akan diganggu, akan tetapi memang paduka yang akan ditawan. Celaka. Jangan khawatir, kini tidak akan ada yang mengenal paduka. Mari, saya antar keluar, cuwilan menggandeng tangan pembesar tua itu. Nanti dulu pembesar itu berhenti, lalu membalik kepada cuwilan dan dirangkulnya darah itu penuh keharuan. Nona, kau seorang pelayan, akan tetapi, ahaha, berhasil atau tidak usahamu ini percayalah bahwa aku Oung Tianki selamanya tak akan melupakan pertolonganmu ini. Cuwilan menjadi terharu. Sudahlah, Tai Jin. Saya berani melakukan ini karena saya memperoleh suatu keyakinan dari seorang yang saya puja bahwa hidup haruslah diisi dengan perbuatan yang berguna, yaitu antaranya menolong orang yang berada di pihak yang benar. Marilah. Dia menggandeng tangan pembesar itu dan ditariknya keluar, lalu mereka menyelinap di antara rumah-rumah dan pohon-pohon serta di antara orang-orang yang masih ribut bertempur tanpa ada yang mempedulikan mereka. Siapa juga yang akan mempedulikan seorang pelayan dan seorang tukang kebon di saat geger seperti itu? Kita harus melalui taman. Tempat pertempuran itu Gubernur Ho terkejut. Benar, akan tetapi hanya di sana terdapat pintu belakang untuk lolos. Pula, sebagai tukang kebun berada di taman, Paduka tidak akan menarik perhatian dan kecurigaan. Mariliyah, Tai Jin. Mereka berjalan terus memasuki taman di mana benar saja masih terjadi pertempuran hebat antara para pengawal utusan Kaisar, para jagoan Hopi serta para prajurit pengawal Honan yang sangat banyak. Juga nampak Kianli masih dikurung oleh Mausiaw Moli, Bun Hoti pengawal O-Totok yang masuk ke ranjang itu, Honan Ciu Lomo jagoan dari Honan, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh pengawal yang berkepandaian tinggi karena mereka melihat betapa lihainya pemuda tampan yang tadinya menjadi tamu mereka akan tetapi ternyata kini membantu pihak Hopi itu. Kianli memang sengaja mengamuk untuk menarik tenaga-tenaga yang terkuat dari Honan agar mengeroyuknya sehingga dengan demikian, pihak Hopi akan dapat meloloskan diri. Dengan ilmunya yang tinggi, kalau mau tentu saja dia bisa mengirim pukulan-pukulan maut dan menewaskan banyak orang. Akan tetapi pemuda ini tidak bermaksud membunuh, hanya merobohkan saja beberapa orang tanpa membunuhnya. Tetapi menghadapi orang-orang seperti Mausiaw Moli dan Honan Ciu Lomo, tentu saja tidak akan mudah merobohkan mereka tanpa membunuhnya. Sambil menghadapi pengeroyokan itu, menggunakan kaki tangannya untuk menangkisi senjata-senjata yang menyambar, juga mengelap ke sana-sini, pandang Matupian Li masih terus mencari-cari. Bagaimana dengan pangeran Yung HWA? Bagaimana pula dengan gubernur Hopi? Demikian pikirnya dengan hati khawatir juga. Tiba-tiba dia mengenali wajah Ciu Lian. Terkejutlah dia. Apa yang dilakukan oleh gadis pelayan cantik itu di dalam taman, tempat yang telah menjadi medan pertempuran itu? Dan siapa yang jalan tergesa-gesa bersama pelayan itu? Pada saat itu, Ciu Lian juga menengok dan memandang ke arah pemuda yang dilayaninya tadi, pemuda yang amat baik dan sopan. Iii Ciu Lian menjerit ketika melihat si rambut merah, yaitu Honan Ciu Lomo, dengan dasyat menggerakkan guci araknya menghantam dan mengenai dada Tian Li yang agak terpecah perhatiannya memandang Ciu Lian. Des! Tian Li terkejut. Tubuhnya sudah terlindung Sinkang yang otomatis bekerja, dan dia tidak mengalami luka parah, namun tetap saja dia terlempar ke belakang dan karena dia berdiri membelakangi kolam besar di taman itu, otomatis dia jatuh ke dalam kolam. Di U'ur, Iii kembali Ciu Lian menjerit dan banyak orang menoleh ke arah suara jeritan itu. Akan tetapi karena yang menjerit itu hanyalah seorang pelayan yang berdiri bersama seorang tukang kebun, maka mereka tidak memperhatikan lagi, juga pada waktu itu si tukang kebun sudah memegang tangan Ciu Lian dan diajaknya pergi dari situ dengan cepat, Menyelinap ke dalam gelap Tok Gan Sin Chiang dan dua orang temannya juga sudah mengamuk di dalam taman Mereka tadi dapat memancing para pengeroyuknya untuk menjauhi tempat di mana Gubernur Ho Pei bersembunyi Dan kini Tok Gan Sin Chiang biarpun hanya bermata sebelah Namun dia mengenal tukang kebun yang tadi berdiri di sana bersama pelayan itu Dia berteriak girang dan terus mengamuk agar pihak musuh tidak memperoleh kesempatan memperhatikan tukang kebun itu Sedangkan komandan pasukan pengawal yang gagah perkasa Yaitu komandan pasukan Garuda yang melihat betapa pemuda perkasa yang membantu pihaknya itu terjengkang ke dalam air kolam Dia cepat meloncat dan terjun ke dalam air Komandan ini adalah seorang yang pandai renang Maka dia khawatir akan keadaan pemuda yang membantu pihaknya itu Maka dia ingin menolong Tetapi, sebetulnya Tian Li tidak apa-apa dan bagi pemuda yang lahir dan dibesarkan di pulau Es ini Tentu saja bergerak di air bukan merupakan hal yang asing baginya Melihat komandan yang perkasa itu berenang menghampirinya Tian Li lalu berkata, tidak apa-apa, Chiang Kun Awas komandan itu berseru ketika melihat banyak sekali anak panah menyambar ke arah Tian Li Akan tetapi dengan tenang Tian Li menggerakkan kedua tangannya dan anak-anak panah itu runtuh semua Membuat seng komandan menjadi kagum bukan main Akan tetapi sekarang, anak-anak panah itu bukan hanya menyerang Tian Li, melainkan juga menyerangnya Terpaksa dia menyelam dan ternyata bahwa di tepi kolam telah berdiri pasukan panah yang siap untuk menyerang mereka berdua dengan anak panah mereka Sibuk juga lah Tian Li dan komandan itu Biarpun Tian Li amat liai, namun berada di air tentu saja gerakannya tidak leluasa Dia dapat menangkis atau menyelam, juga komandan yang cukup tangguh itu dapat pula menyelam untuk menghindarkan diri dari sambaran anak-anak panah Akan tetapi mereka berdua pun tidak bisa naik ke darat Kita harus mencari jalan keluar Tian Li berseru dan komandan itu mengangkuk lalu menyelam lagi karena dia sudah dijadikan sasaran anak panah Mereka mulai berenang menjauh ke tengah Kolam itu cukup luas dan dalam, dan ternyata di pinggir timur terdapat pintu air, agaknya untuk membuang atau menguras air itu Kalau saja airnya tidak sedalam ini, tidak setinggi tubuhnya, tentu dia akan dapat menggunakan dasar kolam untuk berpijak dan meloncat ke dalam, pikir Tian Li Tiba-tiba Tian Li terkejut bukan main melihat munculnya Mao Xiaomoli di antara para pemanah itu Tadi Tian Li sudah merobohkan beberapa orang anggota pasukan itu dengan menangkapi anak panah dan menyambitkannya ke arah mereka Hentikan anak-anak panah itu, kalian orang-orang tolol Lihatlah, aku akan membunuh mereka dengan ini dan wanita cantik itu melontarkan sebuah benda ke arah Tian Li Selaka Tian Li berseru Dia mengenal sekali benda itu karena dia tahu bahwa Mao Xiaomoli, sumoy dari Hek Tiaw Lomo ketua pulau neraka ini selain amat lihai ilmunya Juga mempunyai senjata rahasia yang amat mengerikan, yaitu senjata peledak Kalau sampai senjata itu meledak di kolam, dia dan komandan pasukan pengawal Kuku Garuda itu tentu akan celaka dan tewas Pemuda ini memang memiliki dasar watak yang tenang sekali Walaupun menghadapi ancaman bahaya yang amat besar ini, bahaya maut baginya, namun dia masih dapat bersikap tenang dan ketenangannya inilah yang menyelamatkannya Karena di dalam ketenangan itu terkandung kewaspadaan dan kecerdasan yang luar biasa, yang dapat bergerak lebih cepat dari apapun juga di dunia ini Dalam waktu beberapa detik itu saja, ketika benda itu melayang ke arahnya, Tian Li telah dapat mempergunakan kecerdasannya dan membuat perhitungan yang amat tepat Dia lalu mengulur tangan, maklum bahwa benda itu akan meledak setiap bertemu dengan benda keras, maka dia mengerahkan sinkang membuat telapak tangannya selunak kapas Lalu begitu benda itu menempel di tangannya, dia cepat melontarkan benda itu ke arah pintu air di timur Belar, sinar kilat menyilaukan mata memecahkan kegelapan dan api munkrat ketika benda peledak itu menghancurkan pintu air Karena pintu air yang pecah dengan mendadak ini, air kolam membanjir ke arah pintu air itu, dan arus yang terjadi karena sedotan air yang mengalir turun itu sedemikian kuatnya Sehingga seorang yang perkasa seperti suma Tian Li sendiri pun sampai tersedot dan hanyut oleh arus yang amat kuat itu Apalagi si komandan yang biarpun gagah namun masih jauh di bawah Tian Li tingkatnya Keduanya tak kuasa menahan diri, hanyut oleh arus air yang amat kuat, melewati pintu air dan terus disedot masuk ke saluran air di bawah tanah Yang memang menjadi pembuangan air kolam itu dan semua air yang datang dari seluruh bagian istana Suma Tian Li menangkap tangan komandan yang mengeluh karena terbentur-bentur batu Lalu mereka berdua membiarkan diri mereka hanyut sambil merabah ke depan untuk melindungi diri dari benturan tiba-tiba Sementara itu melihat betapa dua orang itu selamat Mau Xiao Moli dan Wan Lok Nitsi setan arak menjadi penasaran sekali Kita hadang mereka di sungai, di mana saluran itu memuntahkan airnya dan kita bunuh mereka di sana Kalau mereka belum mampus teriak Wan Lok Nitsi bersama beberapa orang Pengawal dia kemudian cepat berlari menuju ke tempat itu, yaitu ke sungai yang mengalir di pinggir dan luar kota Tian Li dan komandan pasukan kuku Garuda itu terus hanyut dan setelah agak jauh ternyata arus air tidak lagi begitu kencang Dan karena saluran itu melebar, maka air pun menjadi dangkal Hanya setinggi pinggang Maka mereka lalu berjalan kaki dengan hati-hati di tempat gelap itu, mengikuti aliran air Gelap pekat di terowongan saluran air ini, sampai tangan sendiri pun tidak dapat mereka lihat Eh, apakah di depan itu tiba-tiba komandan pasukan kuku Garuda itu berseru? Tian Li juga sudah melihat benda-benda yang berkelap kelip mengeluarkan sinar kehijauan itu Begitu kecil dan banyak, bergerak-gerak, dan agaknya benda-benda itu tentulah kunang-kunang Akan tetapi bagaimana terdapat kunang-kunang, di dalam terowongan, di atas air? Biasanya binatang-binatang kecil ini hanya terdapat di kebun-kebun dan ladang-ladang di mana terdapat padi atau gandum Mereka merasa heran sekali, dan mereka lalu berjalan mendekati makin lama makin dekat Dan betapapun mereka membelalakan mata, tetap saja mereka tak dapat melihat benda atau binatang apakah yang berkelapan seperti kunang-kunang itu Eh, haha, baunya tiba-tiba Tian Li terkejut sekali Teringatlah dia akan ular-ular merah di Pulau Es yang juga mengeluarkan bau seperti ini Wangi-wangi amis, tanda ular beracun atau sejenis binatang lain yang beracun Awas! Akan tetapi terlambat Kemandan itu yang ingin tahu binatang apa yang mengeluarkan sinar berkeredepan itu telah mengulur tangan untuk menangkap seekor Akan tetapi kunang-kunang itu bergerak dan tahu-tahu tangannya telah digigit oleh seekor ular Aduh dia menangkap dengan tangan kedua, dari rabaannya tahulah dia bahwa yang menggitnya adalah seekor ular Maka diremasnya ular itu sampai wancur Selaka, aku digigit ular Dan memang yang mereka sangka kunang-kunang itu ternyata adalah metelular-ular yang banyak sekali terdapat di dekat mulut terowongan saluran air itu Kini ular-ular itu bergerak cepat dan mengeroyok mereka Kerahkan singkang melindungi tubuh Tian Li berseru Mulailah dia menggunakan kedua tangannya untuk memukul-mukul ke depan sehingga ular-ular yang berdekatan dengan mereka mati semua dan bangkai mereka hanyut oleh air Tian Li lalu memasukkan kedua tangannya ke air untuk memungut batu-batu kecil dari dasar terowongan itu Dan dengan batu-batu ini dia menyambiti ular-ular itu yang mudah saja dia ketahui dari meti mereka yang bersinar-sinar Bagaikan lampu-lampu kecil, setiap terkena sambitan batu, lampu itu padam Tanda bahwa sambitan itu tepat mengenai kepala ular dan membuatnya tewas seketika Akan tetapi komandan itu tidak dapat membantunya karena lengan kirinya sudah terasa lumpuh dan kaku Tanda bahwa dia telah terkena racun gigitan ular tadi yang mulai memperlihatkan pengaruhnya Selaka serunya Lenganku lumpuh Tian Li meraba lengan itu, lalu dia menotok pundak dan ketiak seng komandan untuk menghentikan jalan darah Agar racun ular tidak terus menjalar ke jantung Kemudian dia minta pinjam pedang komandan itu Dan sambil meraba-raba dia merobek kulit daging tangan yang tergigit dan menyuruh komandan itu Menyedot dan meludahkan sendiri darah dari luka itu Biarpun bukan merupakan pengobatan yang manjur Namun sementara cukup untuk menyelamatkan nyawamu, Chiang Kun, katanya Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk di sebelah depan Di samping suara orang-orang, juga terdengar suara batu-batu besar dilempar dan menimpa air Telinga Tian Li yang tajam dapat menangkap suara si setan arak rambut merah Honan Chiu Iomo yang tertawa dan berkata nyaring, tutup mulut saluran itu Hahaha, biar mereka mati seperti tikus-tikus dalam selokan Tian Li maklum apa yang terjadi Cepat, kita harus mencapai mulut terowongan sebelum ditutupi Dia berkata sambil menarik tangan komandan itu Akan tetapi, komandan itu mengeluh dan tidak dapat berjalan cepat di dalam air itu Dan ternyata setelah mereka tiba di mulut terowongan Dengan rabaan tangan tahulah mereka bahwa mereka telah terlambat Terowongan itu telah tertutup oleh batu-batu besar Tidak mungkin lagi dapat mereka lewati dan hanya sedikit air saja yang dapat lolos keluar Karena terbendung air ini, air mulai naik perlahan-lahan Selain air mulai naik, juga hawa dari ular-ular beracun menimbulkan bau yang menyesakan dada Kita tinggalkan dulu Tian Li dan komandan pasukan pengawal istana yang terkurung di dalam terowongan yang gelap pekat dan terancam maut Dan mari kita mengikuti perjalanan Gubernur Ho Tianqi dari Hopei yang menyamar sebagai tukang kebun dan melarikan diri bersama Fang Chui Lan Mereka dapat berlari cepat melalui tempat-tempat gelap sehingga dapat lolos dari perhatian para penjaga dan pengawal yang sedang kacau dan sibuk bertempur itu Sehingga mereka dapat keluar dari tembok kota Karena mereka itu hanya seorang tukang kebun dan seorang pelayan yang diaku anak oleh tukang kebun Dalam keadaan ribut-ribut itu semua nafsu kebengalan mereka agaknya menjadi padam Dan hal ini memudahkan Gubernur Hopei dan Chui Lan untuk meloloskan diri dari tembok kota Pagi-pagi sekali mereka telah keluar dari pintu gerbang kota dan langsung menuju ke utara, keperbatasan Kini Gubernur Ho yang memimpin perjalanan dan Gubernur ini berkata bahwa Kalau mereka sudah melintasi batas provinsi berarti tidak akan selamat dan akan dapat menyuruh pejabat setempat Untuk mempersiapkan pengawal dan kereta untuk melanjutkan perjalanan Akan tetapi, belum jauh mereka berjalan tiba-tiba Gubernur Ho memegang lengan Chui Lan Kemudian menarik gadis itu menyelinap di balik semak-semak belukar karena dia mendengar derap kaki kuda Benar saja, tidak lama kemudian muncul belasan orang pengawal Gubernur Honan yang lewat dengan cepatnya di jalan itu Setelah mereka pergi jauh, Gubernur Ho menghela nafas panjang Berbahaya sekali, dia mencegah Chui Lan yang hendak berdiri Kita bersembunyi dulu di sini, siapa tahu mereka segera kembali Chui Lan duduk di atas rumput di balik semak-semak itu Habis, bagaimana baiknya, Tejin? Kalau mereka itu sudah kembali, kita boleh melanjutkan perjalanan Akan tetapi kalau belum terpaksa kita harus mencari tempat persembunyian di dekat jalan ini untuk melihat sampai mereka kembali Akan tetapi mereka tidak perlu menanti terlalu lama, karena hanya sejam kemudian nampak belasan orang itu sudah kembali menjalankan kuda mereka perlahan-lahan dan mati mereka menengok ke kanan-kiri mencari-cari Ketika lewat di dekat mereka, Gubernur Ho dan Chui Lan mendengar komandan pasukan itu berkata Tidak mungkin mereka sudah pergi jauh dari sini Tidak mungkin Seorang tua dan seorang gadis lemah tentu mereka bersembunyi dan kita harus terus mengawasi jalan ini Sewaktu-waktu mereka pasti akan muncul Si tua itu kita serahkan kepada Gubernur dan kita menerima hadiah Sedangkan si pelayan yang kabarnya cantik itu hem, dia harus dihukum karena melarikan Gubernur Hopai, dihukum mesra Eh, tuaku, mana ada hukuman mesra? Kau tahu sendiri, hahaha Kabarnya dia masih perawan dan mereka tertawa-tawa sampai suara mereka lenyap dan mereka pergi jauh Wajah Chui Lan sebentar merah sebentar pucat Kedua tangannya menggigil ketika dipegang oleh Gubernur Ho yang juga kelihatan pucat Selaka, kalau begitu kita tidak bisa lewat jalan ini Kita harus mengambil jalan liar Akan tetapi, aku tidak tahu jalan, kata si Gubernur tua dengan khawatir Baiknya, biarlah aku menyerahkan diri saja agar jalan ini aman Lalu engkau terus melarikan diri ke Hopai Biar aku mereka tangkap asalkan engkau jangan Ayuh, mengapa demikian, Tai Jin? Tidak boleh Tai Jin mengorbankan diri untuk saya Engkau seorang wanita Hanya seorang pelayan Bagaiku engkau bukan sekedar pelayan Melainkan seorang penolong Seorang wanita muda yang berani dan berbudi Nona, siapa namamu? Fang Chui Lan Nah, Chui Lan, kita berpisah di sini Aku akan berjalan ke selatan, biar mereka tangkap dan bawa ke Honan Kemudian engkau boleh melanjutkan perjalanan ke utara dan di sana engkau boleh melaporkan kepada pembesar setempat bahwa aku ditahan oleh Gubernur Honan Mudah-mudahan kita akan dapat saling bertemu kembali, Chui Lan, agar aku bisa membalas budimu Gubernur tua itu lalu bangkit berdiri, meloncat ke atas jalan raya dan melangkah dengan tabahnya menuju ke selatan Chui Lan memandang dengan matu basah air karena dia merasa kasihan dan khawatir sekali kepada pembesar itu Baru sekarang dia bertemu dengan pembesar yang demikian manis budi, seakan-akan sikapnya seperti seorang ayah saja baginya Taijin tiba-tiba gadis itu memanggil dan dia bangkit berdiri Gubernur Hon berhenti, membalikan tubuhnya dan memandang heran melihat gadis itu sudah keluar dari tempat persembunyian Lalu naik ke jalan raya dan menghampirinya Eh, Chui Lan, jangan keluar Cepat, Taijin, saya mendapat akal Mari gadis itu memegang tangan Hon Taijin dan menariknya kembali ke tepi jalan Dan kembali seperti tadi mereka bersembunyi di balik semak-semak belukar yang cukup lebat hingga dapat menyembunyikan mereka sama sekali dari jalan raya itu Dengan suara bisik-bisek Chui Lan berkata, Taijin, keputusan yang Taijin ambil tadi terlalu berbahaya Sudah pasti bahwa jika Taijin tertawan, keselamatan Taijin terancam bahaya hebat Saya teringat akan pesan seorang yang saya puja-puja, yaitu apabila sewaktu-waktu saya menghadapi bahaya, saya boleh pergi ke rumah seorang pemburu yang bertempat tinggal di tepi hutan, tak jauh dari sini Saya kira sekaranglah waktunya untuk pergi ke sana dan minta tolong seperti pesan orang itu Gubernur Loh Tianqi mengerutkan alisnya Chui Lan, engkau hendak melakukan perbuatan berbahaya demi menyelamatkan aku Akan tetapi justru aku akan menyeret engkau seorang wanita muda yang tak tahu apa-apa dan tak berdosa ke dalam bahaya Siapakah orang yang meninggalkan pesan itu? Apakah dapat dipercaya? Taijin, saya tidak dapat mengatakan siapa dia, tetapi dia boleh dipercaya sepenuhnya Untuk itu saya berani tanggung dengan nyawa saya Ah, betapa bahagianya orang itu yang mendapatkan kepercayaan mutlak seperti itu dari orang seperti engkau Kedua pipi gadis itu menjadi merah, namun matanya berseri tanda bahwa dia girang sekali mendengar pujian dari pejabat yang amat tinggi kedudukannya ini Marilah, Taijin, sebelum mereka kembali ke sini dia lalu bangkit, memegang tangan orang tua itu dan Kembali mereka berjalan setengah berlari, tersaruk-saruk, terguat dan kena lecutan semak-semak yang mereka terjang Melalui jalan liar menuju ke sebuah hutan di lareng gunung yang nampak dari situ Yang seorang biarpun laki-laki adalah orang yang sudah lanjut usianya dan tak pernah melakukan pekerjaan berat Yang seorang lagi biarpun masih muda remaja hanyalah seorang gadis lemah Maka ketika mereka akhirnya tiba di dekat hutan, napas mereka memburu tengah-engah Muka beserta leher mereka penuh keringat dan kedua kaki mereka gemetar saking lelahnya Wah, aku tidak kuat lagi, Gubernur Ho Tianqi mengeluh Saya juga capai, Taijin, akan tetapi sudah dekat Kurasa di sana itulah tempatnya, lihat ada genteng rumah di sana Tiba-tiba terdengar bunyi ramai di bawah Ketika mereka menoleh, dapat dibayangkan betapa kagetnya hati mereka melihat belasan orang mengejar mereka dari bawah lareng gunung Selaka, mereka adalah para pengawal yang mengejar kita cuilan berseru kaget dan mukanya menjadi pucat sekali Mari, Taijin gadis itu seakan-akan memperoleh semangat baru dan rasa capainya lenyap sama sekali Karena dia sudah menggandeng tangan pembesar itu lagi dan menariknya, mengajaknya lari ke arah hutan Hei ii 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 Berhenti teriakan-teriakan para pengejar mulai terdengar dan kedua orang pelarian ini makin mempercepat larinya Oh, tiba-tiba Gubernur Ho tersandung dan terguling roboh Untung dia tidak sampai terjerumus ke dalam jurang yang ada di dekat mereka karena cuilan sudah merangkulnya dan membantunya berdiri Oh, kakiku, pembesar itu terpincang-pincang, akan tetapi terus digandeng cuilan, dipapahnya menuju ke rumah yang sudah berada di depan mereka Mari, Taijin cuilan menariknya dan mereka berdua berlari menuju ke rumah yang bentuknya aneh itu Sebuah rumah yang kokoh kuat, berbentuk segi empat seperti sebuah peti besar Rumah itu berdiri di tebing sebuah sungai yang airnya tenang dan cukup lebar Yang luar biasa pada rumah itu adalah bahwa berbeda dengan rumah biasa Rumah ini tidak mempunyai jendela, hanya ada sebuah daun pintunya yang terbuat daripada besi Benar-benar seperti sebuah rumah penjara saja, penjara yang aneh di pinggir hutan Akan tetapi karena para pengejar sudah berada dekat di belakang mereka, cuilan dan gubernur ho tentu saja tidak lagi memperhatikan rumah aneh ini Dan langsung saja mereka menghampiri pintu besar yang terbuat daripada besi itu dan menggedor-gedor sekuat tangan mereka dapat bertahan Akan tetapi, tidak ada yang menjawab dari dalam, apalagi membuka daun pintunya Bukalah, bukalah tolonglah kami berulang kali cuilan menggedor daun pintu dengan kepalan tangannya sampai punggung tangannya berdarah Cukup, Nona Agaknya rumah ini kosong, gubernur ho memegang tangan yang berdarah itu Cuilan menangis terisak-isak dan gubernur itu dengan terharu kemudian mencium punggung tangan yang berdarah itu Tenanglah, kita masih hidup dan kita akan menghadapi ini bersama, bisiknya Empat belas orang pengawal itu telah tiba dan mengurung mereka sambil tertawa-tawa mengecek ketika mereka tadi menggedor-gedor pintu dan tidak ada yang menjawab Juga mereka mencertawakan gubernur itu ketika dia tadi mencoba untuk menarik dan membuka pintu yang kokoh kuat itu Ejekan-ejekan dilontarkan ke arah gubernur ho dan godaan-godaan kotor dan cabul mereka lemparkan kepada cuilan Tiba-tiba terdengar suaranya ring, suara anak-anak yang masih belum pecah suaranya, bening dan halus Hei, jangan menghalang di depan pintu orang, aku mau lewat Karena munculnya anak kecil itu begitu tiba-tiba, semua pengawal itu menjadi terkejut dan di luar kesadaran mereka, mereka itu bergerak memberi jalan kepada seorang anak laki-laki kecil yang datang dari belakang mereka Anak ini menghampiri pintu, memandang kepada gubernur ho dan cuilan, kemudian berkata lirih, mari ikut dengan aku Anak itu meraba sesuatu di dekat pintu dan terdengar suara berkerat-keras, daun pintu besi terbuka dan cepat anak itu menarik tangan keduanya masuk ke dalam Seperti digerakkan oleh tangan raksasa yang tidak nampak, daun pintu itu menutup kembali dengan suara keras berderak Para pengawal gubernur honan itu cepat mengejar Mereka lalu mendorong-dorong, menarik-narik, menggedor-gedor, namun pintu itu tidak dapat dibuka, dan juga tidak dibuka dari sebelah dalam Biarpun empat belas orang itu telah menyatukan tenaga, namun tetap saja mereka tidak mampu membuka pintu besi itu Marahlah para pengejar itu Mereka berteriak-teriak bahwa kalau dua orang itu tidak mau keluar, rumah itu akan dibakar Kemandan mereka dengan suara lantang lalu memerintahkan anak buahnya mengumpulkan kayu di sekeliling rumah itu Dan setelah cukup lalu dia berteriak lagi, suaranya lantang menembus celah-celah yang ada memasuki rumah itu Hei, kalian yang berada di dalam Kalau kalian tidak cepat keluar, kalian akan terbakar hidup-hidup di dalam Tentu saja cuilan, gubernur honk, dan bocah itu mendengar suara ini dari dalam Dan cuilan yang takut kalau-kalau anak itu akan membuka pintu, segera berkata Anak baik, tolonglah kami, jangan kau buka pintunya, mereka itu hendak membunuh kami berdua Bocah itu memiliki sifat-sifat yang gagah Mendengar ini, dia membusungkan dadanya yang masih kecil sambil berkata dan menepuk dada Percaya padaku, aku tidak akan menyerahkan kalian kepada orang-orang jahat itu Mereka yang berada di dalam mendengar suara kayu terbakar dan melihat sinar terang di luar rumah Ada asap masuk dan hawa panas mulai terasa oleh mereka Anak itu lalu lari mengambil air dan menyiramkan di bagian yang ada sinar api membakar di luar tembok rumah Cuilan dan Gubernur Ho membantunya, akan tetapi usaha mereka itu tiada gunanya Air itu tidak dapat langsung menyerang api yang menyala di luar rumah tembok tebal itu Dan memang api tidak dapat masuk pula, akan tetapi hawa panas mulai menyerang makin hebat ke dalam Rumah itu kecil saja, terbuat dari tembok tebal dan dibagi menjadi empat buah kamar Tidak ada pintu lain kecuali pintu depan itu, dan tidak ada jendela Yang ada hanyalah lubang-lubang hawa yang amat kecil di bagian atas Tentu saja kini rumah itu mulai terasa seperti dipanggang Tiga orang itu mulai mandi peluh, sekujur tubuh mereka basah Juga pakaian mereka mulai basah kuyuk seolah-olah mereka bertiga baru saja jatuh ke dalam air sungai atau kehujanan Akan tetapi napas mereka mulai megap-megap Rasa panas hampir tidak tertahankan lagi Bukalah, bukalah, kalian berdua tidak layak mati untukku, bukalah Jangan, taijin Paduka akan celaka Tidak, cuilan, aku akan lindungi kau sedapatku Tetapi anak itu yang tadi kelihatan berkeliaran dan tidak mendengarkan pembicaraan mereka, kini datang mendekat Harap kalian jangan gugup, katanya sambil menunjuk ke sebuah kamar Ini kamarku dan ayah, ini kamar kedua orang pamanku, masing-masing satu, dan kamar yang sudut itu adalah kamar Ibuku dahulu Mari kita dobrak dan buka kamar itu Daun pintu yang satu ini digembok dan dikunci, sukar sekali dibuka Dengan tenaga seadanya, bocah itu dibantu oleh cuilan dan gubernur ho berusaha untuk membuka pintu itu Menggunakan segala alat yang ada seperti palu dan linggis untuk merusak gembok Mengapa bocah itu berkeras hendak membuka kamar ini? Padahal, sejak kecil ayahnya melarang dia membuka pintu itu yang selalu ditutup dan digembok? Barusan anak ini teringat akan cerita seorang di antara kedua pamannya Yang seperti juga ayahnya adalah pemburu-pemburu yang mencari binatang di hutan-hutan untuk dijual kulit dan dagingnya Menurut cerita pamannya itu, ayahnya adalah seorang suami yang cemburunya amat besar Karena cemburunya itulah maka ayahnya membuat rumah aneh seperti penjara itu Dan setiap kali ayahnya pergi berburu, rumah itu ditutup dan ibunya seperti dikurung di dalam penjara Akhirnya ibunya tidak tahan dan setiap kali ayahnya pergi berburu, ibunya itu menggali terowongan sedikit demi sedikit Sampai bertahun-tahun lamanya sehingga akhirnya dia berhasil membuat terowongan dari kamarnya itu menembus ke dinding tebing sungai Maka, pada suatu hari kaburlah istri ini meninggalkan anaknya yang masih kecil Dan setiap kali ayahnya berhasil membuat穿kasu penjara itu akan menjadi seorang yang pertama Terima kasih.